Selamat datang di Youtube aku, Rifi Tehfi Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Kalau menurut kalian ini penting dan juga bermanfaat Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Guys, hari ini kita mau sharing tentang CIDP Apa itu CIDP atau CIDP? CIDP itu salah satu autoimun yang menyerang selubung mielin atau selubung saraf Coba untuk akronimnya Sebenarnya latar belakang aku mau sharing tentang CIDP Karena waktu tahun 2021 aku didiagnosa kena CIDP Aku kaget dong waktu itu, CIDP apa itu? Terus aku cari-cari informasi di Google apa itu CIDP Cari di Youtube juga Ternyata jarang sekali orang yang membahas apa itu CIDP Aku juga nyari komunitas CIDP buat sharing Karena aku baru tau ternyata ada autoimun CIDP Tapi ternyata informasinya cuma sedikit Jadi siapa tau informasi ini yang aku sharing ke kalian Dapat memberikan informasi ataupun pengetahuan Atau mungkin sekedar pengalaman aku saat kena CIDP Minimnya informasi yang aku dapatkan saat cari-cari tentang CIDP di internet Jadi aku gabung komunitas CIDP di luar negeri Dan disana kadang aku juga bertanya sih Apa itu CIDP, apa bedanya sama GBS Tapi ya lebih enak kalo pake bahasa Indonesia sih Oke mulai dari gejala yang aku rasakan saat terkena CIDP Jadi waktu itu kaki aku terasa kesemutan Atau kalo orang Jawa bilang keringgingan Nah kesemutan itu terjadi waktu aku naik Dibonceng naik motor Ke satu tempat ke tempat yang lain Awalnya kesemutannya itu biasa Tapi lama-lama semakin sering Terus yang kedua Tiba-tiba lidah aku pelo Jadi waktu itu aku kesulitan bilang huruf R Saat aku melihat lidahku dicermin Ternyata lidahku miring separuh Jadi waktu itu pertama kali lebih ke arah kanan yang parah Jadi lidahku miring ke arah kanan Saat bilang R dan juga saat menelan atau makan Agak mengalami kesulitan Dan setelah itu kejadiannya terus berurutan ya Mulai dari lidah Kemudian kaki kanan Tangan kanan Terus ganti lagi ke kaki kiri Lidah kiri Habis itu tangan kiri Mulai ototnya lemah Lalu kemudian aku periksakan ke dokter Sutomo Di dokter Sutomo aku langsung dirujuk ke saraf Saat kesaraf dokter periksa aku Periksanya biasa ya Mungkin kita disuruh berbaring Kemudian ngangkat tangan Angkat tangan ini dalam posisi berbaring Kemudian mata kita disuruh menutup Kemudian dokter menghitung 1-10 Jadi dokter ingin melihat dalam hitungan 10 Saat mata kita tertutup dan tangan kita terangkat Apakah tangan kita mengalami kelemahan Jadi jika tidak seimbang Maka ada sesuatu yang patut dicurigai Di bagian yang tidak seimbang itu Kalau orang normal Saat mata kita tertutup dan tangan kita terangkat Maka dalam hitungan 1-10 Keadanya akan tetap stabil Sama Coba Coba kalian lakukan Kemudian kaki aku disuruh mengangkat Dua-duanya Kemudian salah satu Terus lidah aku juga Diminta membuka mulut Tutup mulut Alis aku disuruh Mantap gini Nah Terus setelah pemeriksaan Dan waktu itu masih Banyak covid Di Indonesia Jadi dokter menyarankan Untuk rawat inap sebenarnya Diagnosis Diagnosa pertama itu Aku terkena struk ringan Karena kata dokter Struk itu bisa terjadi serangan Selama Kurang lebih Durasinya 3 hari Sampai 5 hari Jadi aku disarankan Untuk rawat inap Karena takut terjadi Sesuatu saat di rumah Tapi karena posisinya Aku waktu itu Kena autoimun Dan Corona lagi parah-parahnya Di rumah sakit sutomo Jadi aku memutuskan Untuk Tidak Tapi Efek buruknya Kondisiku semakin parah Lagi semakin lemah Lidah dua-duanya Jadi Susah Ngomong Jadi waktu itu aku hanya Bisa Makan Bubur Terus Kemudian dokter menyarankan Untuk cek MRI Di kepala Untuk melihat Apakah di kepala Kulini ada Pembekuan darah Atau semacamnya Ternyata saat melakukan MRI Hasilnya normal Terus Aku dirawat Di rumah sakit Sekitar 12 harian Aku ingat Waktu Malam tahun baru Aku Inep di rumah sakit Terus Saat itu Dicek juga AMG Untuk memastikan Apa sebenarnya Yang terjadi Sama aku Terus Setelah cek AMG Baru dokter Bisa menyimpulkan Bahwa aku Terkena CIDP Kemudian Setelah Kena CIDP Dokter Dokter Renato Memberikan Suntikan Metil Sebanyak 600 Suntikan Yang banyak Dan Dokter ingin melihat Apakah ada efek Setelah dilakukan Suntikan Setelah beberapa hari Ternyata Belum ada efek Jadi dokter Rematologi Memutuskan Untuk memberikan Siklo Kepada Aku Waktu itu Apa sih Siklo itu Siklo Fosfamid Sorry ya Kalau Salah Aku nyebutnya Itu salah satu Pembatan Untuk Autoimun Waktu itu Kondisi aku Lupus Kemudian Ada lupus Nefritis Juga Kemudian Terakhir CIDB Kemudian Dokter menyuntikkan Obat Siklo Atau Kalau di sana Kalau di rumah sakit Sana Orang nyebutnya Kemo Kemo Siklo Kenapa Disebut Kemo Siklo Waktu itu Aku tanya Kenapa Disebut Kemo Karena Salah satu Obat Untuk Siklo Itu Obat Untuk Kemoterapi Nah Kemudian Terlihat Perubahan Perubahan Yang terjadi Mulai dari Lidak aku Berangsur Normal Kemudian Tanganku Baru Kemudian Kakiku Sedikit Demi sedikit Tetapi Kata dokter Untuk penyembuhan Kaki Menjadi Normal Memang Membutuhkan Waktu Yang relatif Lebih lama Daripada Kaki Eh Daripada Tangan Atau Lidah Terus Aku juga Sempet Tanya Ke dokter Dok Kenapa Aku gak Dilakukan Periksa Lumbar Function Aku tahu Pemeriksaan Itu Dari Komunitas CIDP Yang di Luar Negeri Juga Mereka Mayoritas Ada Pengecekan Lumbar Function Untuk Tegak Diagnosa CIDP Tapi Sedangkan Aku Enggak Aku Cuma IMG Aja Yang Mana Hasilnya Menunjukkan Bahwa Mialin Aku Bermasalah Dan Disuruh Merekomeniskan Untuk CIDP Sedangkan Kadar CIDP Aku Normal Nah Ternyata Dokternya Bilang Udah Gak Perlu Lagi Untuk Tes Lumbar Function Karena Udah Tegak Di Om Musa Dari Hasil IMG Itu Oke Yaudah Oke Jadi Kita Review Mulai Dari Gejala Yang Aku Alami Pertama Kesemutan Kemudian Lidah Pelo Lidah Otot Otot Mulai Lemah Keempat Rasa Yang Tidak Nyaman Di Bagian Otot Otot Itu Rasa Yang Tidak Nyaman Yang Dimasuk Seperti Kemeng Kelepihan Seperti Itu Kemudian Treatment Yang Pernah Aku Jalani Yang Pasti Siklo Selama 6 Bulan Sebulan Sekali Dilakukan Siklo Mungkin Karena Basicnya Aku Ada Sakit Auto Immune Lain Yaitu Lupus Jadi Dokter Merekomendasikan Untukku Siklo Ini Juga Tidak Berarti Sama Persis Dengan Kondisi Yang Kalian Alami Yang Mungkin Sama Sama CIDP Bisa Jadi Dokter Tidak Merekomendasikan Untuk Melakukan Siklo Karena Ada Penyebab Hal Lain Yang Mengarah CIDP CIDP Tidak Tidak Serta Merta Pengobatan Kita Sama Kemudian Yang Kedua Fisioterapi Itu Sangat Penting Bagi Kita Karena Kondisi Kelemahan Otot Yang Kita Alami Sehingga Kita Harus Lebih Sering Untuk Melakukan Fisioterapi Meskipun Di rumah Atau Di Tempat Lain Waktu Di Sutomo Kita Bisa Milih Speech Therapy Kemudian Oktipasi Satu Lagi Elektro Di Setru Listrik Jadi Di Sutomo Ada Tiga Jenis Fisioterapi Yang Aku Lakukan Yang Fisioterapi Yang Dilakukan Waktu Itu Kayak Dikover BPJS Seminggu Dilakukan Dua Kali Dan Aku Sebelum Kerja Melakukan Fisioterapi Di Sutomo Seminggu Dua Kali Tapi Karena Waktu Itu Aku Sudah Kerja Jadi Aku Pindah Melakukan Fisioterapi Di Mojokerto Di Rumah Sakit Sakit Pindah Di Mojokerto Cuma Ada Satu Situ 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 Kemudian Tes Aku Jalani Apa Situ 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 MRI Tulang Belakang Untuk Melihat Apakah Ada Masalah Di Tulang Belakang Aku Yang Menyebabkan Aku Tidak Bisa Jalan Sebelum Melakukan MRI Dokter Memberikan Tes Keringat Jadi Seluruh Badan Aku Dilumuri Oleh Bedak Sebelumnya Aku Diminta Untuk Minum Dua Tablet Paracetamol Supaya Keringat Keluar Setelah Dilaburin Bedak Sama Apa Ya Gak Tau Warnanya Hitam Hitam Kemudian Dicek Ternyata Seluruh Tubuh Aku Bisa Mengeluarkan Keringat Nah Akhirnya Dicek Tulang Belakang Dan Hasilnya Pun Normal Tulang Belakang Kepala Aku Normal Tulang Belakang Aku Normal Jadi Apa Penyebabnya Saat Aku Tanyakan Ke Dokter Ya Dokter Ya Cuma Bila Ya Auto Imun Dari Auto Imun Ini Yang Menyebabkan Bisa Terjadinya CIDP Atau Mungkin Manifestasi Dari Lumpus Yang Menyerang Aku Buat Tegak Diagnosa CIDP Aku Yaitu Tes EMG Sebenernya Aku Melakukan Tes EMG Dua Kali Ya Pertama Waktu Lagi Parah Parah Kedua Waktu Agak Membaik Semuanya Direkomendasikan Oleh Dokter Sarab Yang Menalami Kalian Abad Apa Sih Yang Konsumsi Saat Aku Kena Sih Aditi Kalau Engat Banyak Regaline Recalamin Brain Egg Vitamin B Complex Ditambah Micotik Untuk Alkit Luku Lukus Kemudian Methyl Methyl Banyak Banyak Dosis Sampai Bipi Aku Tembeng Kemudian HCP Omega 3 Kalsium Asam Fulfur Wah Nambat Agaknya Oke Sebenarnya Ada Nggak Komunitas CIDP Di Indonesia Mungkin Sebenarnya Ada Cuma Aku Belum Menemukan Aja Barangkali Kalian Bisa Menemukannya Dan Bisa Kasih Informasi Ke Teman CIDP Kita Kemudian Aku Sebenarnya Sudah Cari Di IG Facebook Dan Sosmet Lainnya Cuma Aku Belum Menemukan Komunitas CIDP Dari Luar Negeri Aja Oke Butuh Berapa Lama Untuk Bisa Kembali Ke Normal Sebenarnya Saat Ini Kaki Aku Juga Belum 100% Normal Meskipun Aku Bisa Berjalan Pake Tongkat Tapi Masih Ada Beberapa Kesulitan Yang Aku Alami Seperti Naik Tangga Atau Mungkin Naik Ketempat Yang Agak Tinggi Aku Masih Membutuhkan Bantuan Tapi Untuk Kondisi Lidah Aku Dan Tanggan Alhamdulillah Untuk Saat Ini Sudah Bisa Kembali Mampau Dan Waktu Itu Membutuhkan Sekitar Waktu 3-5 Bulanan Dan Dengan Treatment Siklo Yang Aku Jalani Untuk Tanggan Juga Aku Lakukan Latihan Fisioterapi Seperti Menggenggam Bola Dan Juga Mengangkat Beban Botol Botol Yang Diisi Air Minum Dekat Ke Atas Pokoknya Latihannya Sesuaikan Dengan Tubuh Kondisi Tubuh Tubuh Kalian Ya Guys Aku Nelus Mertanya Ke Dokter Kenapa Sih Aku Kok Nggak Diberi Pengobatan IVIG Atau IVIG Coba Karena Aku Taunya Pengobatan IVIG Itu Dari Komunitas Di luar Negeri Dan Mayoritas CIB Yang Disana Diobati Dengan Obat Itu Kemudian Dokter Mengatakan Bahwa Obat Itu Tidak Dikover Oleh BPJS Terus Obat Itu Memang Sangat Mahal Dan Setelah Dokter Memberikan Treatment Berupa Siklo Kepadaku Ternyata Ada Perubahan Jadi Dokter Lebih Memilih Menggunakan Siklo Fosfamid Sebagai Treatment Aku Yang Mana Waktu Itu Memang Dikover BBJS Oke Jadi Yang Dipantang Oleh Dokter Remato Atau Dokter Auto Immun Ku Sebenernya Tidak Ada Tapi Waktu Aku Tanyakan Kedokter Saraf Saraf Mengatakan Jangan Makan Seafood Jerawan Yang Dipanggang Terus Aku Tanya Kenapa Tidak Boleh Makan Seafood Soalnya Aku Suka Banget Ya Sama Seafood Terus Katanya Makan Seafood Dari Indonesia Itu Belum Tentu Berasal Dari Air Laut Yang Jernih Bisa Juga Air Laut Sudah Tercemar Dan Kalau Kita Makan Seafood Yang Berasal Dari Air Laut Tercemar Pencemaran Itu Bisa Masuk Ketubuh Kita Dan Bisa Menyerang Sel Saraf Atau Sel Imun Yang Sebenernya Sangat Bermanfaat Bagi Kita Dan Akhirnya Jadi Rusak Kemudian Jangan Makan Tepung Ini Yang Aku Sendiri Ya Pribadi Yang Dari Tepung Terus Jangan Kebanyakan Makan Gula Terus Makan Nga Wet Rasa Penyedap Dan Kawan-kawannya Nah Isi tadi Sharing Dari Aku Semoga Kalian Bisa Menambil Menfaatnya Ya Jangan Lupa Share Like And Subscribe Bye